Itu harus menjaga kualitas dagangan juga satu. Kemungkinan masalah rasa, juga empuknya juga. Tar-tar-tar senangnya masakan itu makanan harus empuk. Bapak bawa berapa puluh kilo nih Pak? Iya 20, 25, kadang ya 30. Oke, selamat datang di Madalifood. Masih di seputaran Pasar Gede. Dan kali ini saya akan mereview mengenai babi kuah Pak Noh. Nah ini ceritanya babi kuah yang asli yang berada di depan toko kopi pojok zaman dulunya. Ikuti videonya sampai habis ya, supaya kita tahu mengenai usaha dari babi kuah Pak Noh ini. Terima kasih. Pagi Pak Noh. Selamat pagi. Ini baru siap-siap nih ya Pak ya? Pak Noh ini pasti orang langsung bertanya nih, dari sepatutnya. Babi kuah Pak Noh kopi pojok yang asli. Itu dulu ceritanya gimana sih Pak? Ya ceritanya begini Mas. Itu kan dulu saya jualannya sih di pojok kopi itu. Iya. Ya terus berhubung saya itu pakum hampir satu setengah tahun. Oh gitu. Pas pandemi. Oke, makanya saya ditulisin ini ya Pak? Iya, makanya saya tulis itu. Dulu kan saya sih masak, juga saya sana. Kan itu dulu cuma juali gitu. Terus sekarang masak sendiri-sendiri. Oh masak sendiri ya? Iya. Oke. Jadi aslinya Bapak jualan babi kuah ini udah berapa tahun nih Pak? Atau sejak tahun berapa nih? Kalau jualannya itu udah dari tahun 91. Hmm, udah lama. Ya, tapi dulu keliling pakai pikulan gitu mikul. Nah di pasar gede gini ya kurang lebih ya baru 20 tahunan paling. Baru 20 tahun? Itu sih udah lumayan sih Pak, bukan baru ya? Ya, 20 tahunan lebih mungkin. Tapi dulu keliling ya sekitar 10 tahunan ada. Hmm, 10 tahunan keliling ya? Tapi ya seputaran pasar gede sini atau? Enggak, jauh. Dulu dari keliling itu mikul gitu pakai pikulan gitu sampai terminal tetonadi sana kalau ke barat. Oke. Ya kalau ke utara ya sampai nusuhan, pasar nusuhan itu. Wah, tuh. Jauh-jauh kalau ke selatan, pas keliling ke selatan ya sampai sulubaru sana. Nah, isian dari babi kuah ini apa aja nih Pak? Ya ini semua, dari babi satu semua ada ya Mas. Jadi apa aja nih? Ini kalau, ini kan telinga ada. Telinga, oke. Kayak gini, ini lidah. Oke. Ini ya telinga juga. Ada daging. Daging. Ada tulang muda. Nah ini jeruah ini ada usus. Ya. Ini usus. Ini ini, terus ada paru juga. Paru, ya. Ada pucing kayak gini ada samsam, ada hidung, hidung-hidung, singur. Iya telinga, ada jantung. Pokoknya babi satu ini semua ada. Semuanya ada ya? Komplet. Komplet, ya. Nah kemudian ini cara, kalau orang mau beli gimana nih Pak? Ini porsian Mas. Porsian? Jadi satu porsi Rp20.000 gitu. Tapi kadang-kadang ada sih, si cuma minta dikit Pak saya beli Rp15 aja. Ya bisa. Oh bisa. Ya tapi nak sampur sih memang Rp20.000. Itu Rp20.000 itu bisa campur atau bisa satu jenis? Bisa. Bisa request. Bisa request ya. Bisa satu jenis juga bisa. Nah kemudian kalau yang satu kilo itu gimana Pak? Satu kilo itu Rp170 kalau kiloan. Isinya campur atau request juga bisa? Bisa request, bisa campur. Pokoknya tinggal pilih. Oh gitu ya. Bapak bawa berapa puluh kilo nih Pak? Kalau hari biasa itu ya harian hari biasa Mas Yuti nggak liburan. Itu ya Rp20.000, Rp25.000 kadang ya Rp30.000 nggak tentu nak bawa E. Tapi kalau liburan, pas liburan gitu kayak hari Sabtu, tanggal merah, hari Minggu, liburan sekolah. Itu bisa banyak Mas. Sampai Rp40.000, Rp50.000 gitu ya. Ini kalau setiap harinya rata-rata Bapak bawa omset berapa nih Pak? Ya gini ya Mas, kita jualannya kan nggak tentu. Kalau harian itu dapetnya juga nggak tentu. Tapi kalau diambil rata-rata ya Rp2.000.000, Rp2.500.000 paling gitu. Oke Rp2.500.000. Kemudian kalau misalkan hari Sabtu Minggu kan biasanya lebih ramai itu Pak? Ya. Kalau hari Sabtu Minggu ya paling sampai Rp3.500.000, Rp3.000.000. Sampai kadang ya sampai Rp4.000.000 udah dapet, pernah dapet ya. Lumayan juga ya Pak kalau hari, katakanlah ya. Kalau 2,5 x 30 hari ya lumayan juga sih Pak ya. Ya, iya om set kotor lho. Pak, Bapak kan sudah jualan mulai tahun 1991 nih Pak ya. Apa sih yang Bapak lakukan atau apa sih rahasianya kok pelanggan itu bisa tetap setia nih sama Bapak nih? Ya, gimana ya Mas jawabnya? Kemungkinan rasa mungkin ya. Mungkin rasa mungkin duluan. Masalahnya saya sudah lama berjualan. Jadi lidahnya pelanggan itu mungkin sudah cocok sama masalahan saya. Mungkin begitu. Jadi dimanapun saya berada dicari. Oh, betul ya. Jadi Bapak selama ini tetap jaga rasa? Iya, masalah rasa saya jaga masih ya. Oh iya. Ngomong-ngomong nih Bapak, bukanya jam berapa sampai jam berapa nih Pak? Saya buka di sini itu dari jam 10 pagi. Pagi apa siang ya 10 itu? Pagi. Pagi dari jam 10 pagi sampai selesai. Sampai selesai? Ya, nggak selesainya nggak tentu sih. Kadang ya sampai jam. Kadang nggak tentu. Kadang jam 1 ya habis pernah. Jam 2. Kadang ya sampai jam 3. Jam 4 ya pernah. Jadi nggak tentu masalah. Sepenting sampai habis saya suara di sini. Paling-paling jam 4 paling. Paling telat ya. Paling telat ya. Itu buka tiap hari Pak di sini ya Pak? Buka setiap hari. Ada kalanya libur sih juga. Tapi pas sampai aja. Jadi nggak bisa nentuin liburnya. Kemudian kalau orang mau pesen dalam jumlah besar atau itu gimana Pak pesennya? Kalau mau pesen itu bisa ada nomor HP-nya. Berapa itu nomor HP ya Pak? 087-735-011-699. Itu juga nomor lawas Pak Mas. Jadi dari tahun mungkin udah 15 tahunan nomor itu. Jadi pernah hilang sih nomornya. Tapi nggak cari lagi. Itu nomor lawas itu. Masalah urusannya sama pelanggan. Menurut Bapak nih kalau misalkan ada teman-teman atau orang yang mau jualan ini. Kira-kira motivasinya gimana nih Pak tipsnya? Ya sekarang ini kalau namanya masahan babi. Sekarang di Suluh udah banyak Mas. Itu dari saya loh ya. Itu harus jaga kualitas dagangan juga satu. Itu yang kedua kemungkinan masalah rasa. Juga empuknya juga. Masalah dari CNS itu rata-rata senangnya masakan itu makanan harus empuk. Harus empuk ya? Ya. Kalau keras sedikit aja biasanya nggak mau. Gitu ya? Iya. Oke Pak Noh. Terima kasih sudah boleh meliput tempatnya Pak Noh ini. Iya bos. Sama-sama. Saya juga terima kasih. Makin lancar makin sukses. Amin. Laris terus Pak Noh. Amin. Makasih Pak Noh. Ya. Oke itu dia liputan mengenai babi Pak Noh yang ada di Pasar Gede. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi bagi kita yang ingin berwirausaha. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai habis dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Stay tune terus di Madalifood.